Hai sahabat bitengah, jumpa lagi di tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap bijokkan dan segala cobaan Apapun yang tidak kita inginkan, amin Majajua, horos buat kita semua Sahabat bitengah, hari ini bitengah ada di tempat Karo, kita mau Bitengah mau penuhi Permintaan ponakan Mamak Belisha dengan Karo Ah dia Mamak Belisha ada Jambe atau labu kuning di rumahnya Jadi dia ingin sayur dengan ayam kampung Katanya sahabat bitengah, kebetulan memang Kalau baby masih kecil Bisa makan Labu metua, amin dong Labu tua, ah jadi bitengah langsung penuhi Keinginan mamak Belisha dengan ponakan Itu dia, kita masak di tempat Karo, karo sudah Siapkan, persiapkan bumbu-bumbunya Jadi bitengah tadi sudah siapkan Semua disini tinggal Cabai dan bumbu sahabat semua, bitengah sudah Sediakan semua bahan-bahannya dari rumah Kita lihat saja langsung apa yang sudah bitengah Bawa dari rumah ya Ini ayam kampungnya sudah bitengah beli Satu ekor ayam kampung yang sangat gemoy sekali Oh Ya kita taruh dulu disitu Ini sudah ada serai bitengah Bawa juga serai daun salam Ini dia Serai daun salam Bitengah juga sudah bawa Apa tadi namanya? Ketumbar dan kemiri Ini dia Kemiri dan ketumbarnya sahabat semua Bitengah sudah badai di rumah Ini bitengah sudah bawa juga kelapa Ini dia kelapa Kita masak di rumah karo Biar karo juga tidak kesunyian Ini dia labunya Labu Ini dari Mama Pelisa Jadi bitengah mau kerjasama dengan karo Sudah lama sekali Kita tidak masak bersama Jadi kita langsung masak Karo bikin buku Di tengah memasakkan air panas Untuk merendam ayamnya ya Langsung masak dulu air panasnya Bentar lagi pak tengah sudah datang Untuk mentong ayamnya ya Semoga nanti karo dengan Mama Pelisa suka Kita masakkan air panasnya untuk ayam Jadi kita langsung di tengah mau kupas cambenya Labu kuningnya Sudah lama sekali Tidak masak dengan karo Semua-semua Ini mau bisa ngambil bibitnya Sudah tua ini Langsung supas Bawang merah Bawang putih Bunyit Jahe Kemiri Ketumbar Kencur Serai Daun salam Dan tidak ketinggalan Cabai setan Dan kita jahat nanti juga pakai asam kecombrang ya Cabai setan juga rasa Pedus nih ya Dengan sebentar lagi jemput asam Bukan asam kecombrang Asam potong Asam kaya asam jawa Asam potong Asam jawa Asam potong sama beda Asam potong beda Asam potong Kalau orang karo gelugur Gelugur iya Asam gelugur Asam gelugur Garam di laut Asam di gunung Tapi bisa bersatu Ini dia Sudah siap Kita mau jemput asam Dengan asam potong ya Sudah datang Mau Potong ayam Bumbunya sudah wangi sekali Karo Bumbunya saja pun sudah buat selera Sudah nggak jadi potong ayamnya Bumbunya kita makan Oh ini mama sama anak sama aja Oke kita mau potong ayam dulu Sobat semua Tapi maaf Disini kita tidak akan buat video Sedang potong ayamnya Itu dia Ayam kempungnya Sudah siap Sudah mulai dibubut ya Sobat semua Sementar lah jangin kita masak Perbumbuan juga sudah siap semua Karo buat Ini labu kuningnya juga sudah siap dipotong-potong Sudah dicuci bersih Ini karo sudah ambil bibit labu Terima kali terpakai ya Ini kita ambil Apa bibit labunya Dan kita tanam Terpakai Si Duma Duna Arif Diambil seperti ini Terus dijemur ya Sobat semua Terjemur Kalau bisa kasih Abu dapur sedikit Terus bisa ditanam Bisa kasih garam Baru gongseng Kasih kemiri Kasih cabai Giling Sedang Bisa Giling 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 Tanam Kata karo Sobat semua Di belakang ini Biar ku tanam Nanti banyak Buahnya Nasih di tengah Sikitnya karo Giling 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 iya ayam kampung dibakar dulu bulu-bulu halusnya oke sudah siap semuanya ini dia mau langsung masak disini kita tidak pakai minyak ya langsung kita masak seperti itu saja ya oke sama semua kita mulai disini di tengah mau masukkan dulu bumbu seperti ini ya kita masukkan ayamnya ya sobat semua ya disini ayamnya dulu kata karo ya nanti setelah mendidih baru kita masukkan labu kuningnya masukkan salitannya oke setelah mendidih nanti kita masukkan labunya ya sobat semua ya labu kuningnya ini kita aduk-aduk jangan sampai pecah santan ya dan seperti biasa kalau masak di rumah mak mertua dia tidak bisa pakai kalau duasa penyedap apapun tidak bisa dia tidak pakai cuma bumbu alami sobat semua dan tidak pakai minyak juga ya udah enak-enak katanya sebab semangat kata saman lagi dia udah dicicipi ya lebih dulu ha oke sahabat semua ini dia gulai ayam kampung dengan labu kuning kita sebentar lagi sudah kita angkat pas sekali sobat semua karena tadi tidak ada kita pakai penyedap apa-apa di tengah kasih sedikit di gula biasa kalau di rumah mama mertua kalau masa apapun dia tidak mau pakai licin oke ini sebentar lagi mau di tengah bagi ya oke ini mau di tengah mati karena penyedap ini langsung mau di tengah bagi tadi kita sudah lihat kakak di samping tapi dia tidak di rumah jadi di tengah mau bagi lagi ke mamat Felicia dulu ya tadi karo mak mertua sudah lebih dulu mencicipi saya cicipilah lebih dulu katanya tadi ini tadi aku harus dibikin Pak Tengah ini sama dia oke oke ini dia ini dengan di tengah dan mak berdua ya ini Bik Tengah mau langsung bagi kepada memang mamat Felicia mari kita langsung bagi sobat semua Find out makan nya kok ngeri kali ini sayur ayam kampung yang kamu minta ya semoga kamu nanti suka ya itu si baby sedang tidur sobat semua cucu baby sedang bobo oke sobat semua karena abang sudah datang jadi kita mau langsung antar ke rumah abang ya abang sudah di rumah dia mari kita langsung antar ke rumah eh adalah tadi nampak di tengah oh tengah 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 nanti kalian itu dia istri dia tidak di rumah lebo kasih ya aduh hai oke ya semua-semua di tengah dengan Karo sudah selesai masak sudah bagi-bagi juga semua untuk Karo sisakan aja di Kuali sama aku katanya tak perlu banyak aku cuma sendiri tapi di tengah sisakan kira-kira sayur untuk dua hari terima kasih juga buat Karo ya sudah semoga semoga Karo juga suka semoga Mbak Belisa juga suka tadi di tengah sudah antar juga ya mungkin sampai disini dulu kegiatan di tengah dan Karo hari ini tetap dukung kita ya ingat tetap nikmati jalanan hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk tetap semangat di jalan hari-hari kita Maja Johara salam satu hati selamat datang SP jumpa dadah pel dadah